Halo semuanya kembali lagi di channel youtube solusi tv di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara membatasi seseorang di messenger sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke channel youtube solusi tv dan masuk ke tutorialnya selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara menggunakan efek kata di facebook messenger untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas oke untuk cara membatasi seseorang di messenger silahkan teman-teman buka messenger terlebih dahulu nah kemudian setelah di messenger kita cari ya akun siapa yang ingin kita batasi nah contohnya ini untuk caranya kita tahan lama nah kemudian disini ada beberapa menu yang muncul termasuk menu batasi nah silahkan teman-teman klik nah oke ketika kita membatasi yang pertama singkirkan obrolan dari pandangan menghapus percakapan dari daftar obrolan sehingga anda tidak akan mendapatkan notifikasi pesan kemudian sembunyikan aktivitas anda mereka tidak akan tahu saat anda sudah membaca pesan atau status aktif anda nah jadi ketika kita membatasi si akun ini maka mereka itu dibatasi teman-teman berinteraksi dengan akun kita mereka tidak tahu kalau kita sudah baca pesannya kemudian mereka juga tidak tahu kalau kita aktif dan setiap obrolan daftar obrolan kita itu langsung dihapus teman-teman dan kita juga bisa batal batasi kapan saja nah kalau sudah yakin kita klik saja batasi di bawah nah ini tidak muncul lagi disini teman-teman akunnya tidak ada di room obrolan sini jika ingin lihat kita bisa klik garis 3 lalu pilih pengaturan kita scroll kita pilih privasi dan keamanan nah disini ada akun yang dibatasi nah ini dia tadi ya teman-teman akun yang sudah saya tambahkan sebagai akun yang dibatasi seperti itu jadi cukup mudah sekali untuk membatasi seseorang di messenger sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi